Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini adalah aku mau bikin video progres pemasangan BHL aku selama tiga bulan di dokter orto ya guys ya jadi sebelum aku pasang BHL di dokter orto itu aku pernah pasang BHL di dokter gigi nasinya seperti ini before afternya jadi before itu gigiku tuh yang dua tuh agak maju gitu nah kayak gigi klinci kalian bisa lihat sendiri nah ini afternya gigi itu sudah rata ya sudah senyum pepsoden tapi di sini tuh ada kekurangannya ya guys ya jadi gigi aku tuh nggak ketemu antara bawah dan juga atas kenapa karena aku tuh pasang BHL nya atas aja nah pasti kalian bertanya-tanya kenapa pasang BHL nya atas aja oke jadi aku tuh sebenarnya datang ke dokter gigi untuk pasang BHL atas bawah tapi karena gigi aku yang bagian bawah itu gusinya lagi bermasalah jadi aku pasang atas dulu sambil aku melakukan cangkok gusi nah nanti kalau gusi aku sudah bagus baru aku pasang atas bawah nah ternyata guys selama dua tahun ini aku tuh baru selesai cangkok gusi gitu loh guys ya jadi waktunya tuh sangat amat panjang gitu pokoknya banyak banget tahapan yang aku lalui mulai dari operasi gigi cangkok gusi dan lain-lain nah akhirnya sampai sudah dua tahun ini sudah selesai lah aku pasang BHL di dokter gigi dan aku minta pasang yang bawah dokternya itu nggak berani masang karena gusi aku itu tipis kayak gitu beda sama gusi yang lain terus kondisi gigi aku itu goyang juga gitu akibat pernah terjadi penurunan gusi gitu ya guys ya Nah jadi aku lanjut Nah kalau kalian penasaran tentang operasi cangkok gusi kalian bisa tonton video aku proses eh proses before after cangkok gusi ya guys ya ini kalian bisa lihat aku ada sharing disitu di YouTube aku satunya YouTube ikilo milah nah disitu aku sudah sharing semua tentang proses cangkok gusi oleh dari segi biaya dan lain-lain ya guys ya Oke selanjutnya aku melakukan pemasangan BHL setelah satu bulan pelepasan di dokter gigi aku lanjut pemasangan BHL di dokter orto ya guys ya jadi aku tuh bener-bener mulai dari awal lagi kayak kita baru pertama kali pemasangan BHL jadi aku ngapain yang pertama aku wajib konsul terus setelah konsul aku ngapain terus yang kedua aku disuruh ronsen gigi jadi aku ada dua ronsen gigi panoramik satunya nanti aku bakalan tulis disini karena aku lupa satunya itu apa nah ini selanjutnya setelah aku konsul terus aku ronsen gigi terus aku ada scaling juga nah setelah scaling aku ada yang namanya cetak gigi nah selanjutnya ini hari pertama aku pemasangan BHL ya guys ya habis cetak tuh langsung pemasangan BHL nah ini hari pertama aku ada pemasangan BHL disini bener-bener nggak sakit ya guys jadi kayak nggak ada penarikan sama sekali beda sama yang di awal aku pasang dokter gigi tuh hari pertama kayak sakit banget ini Alhamdulillah nggak ada karena mungkin gigiku tuh sudah rapi gitu ya guys ya yang atas jadi tuh nggak ada sakit sama sekali yang bawah juga nggak sakit sama sekali nah jadi tuh seperti ini kalian bisa lihat sendiri giginya tuh kayak nggak ketemu gitu atas bawah karena yang pasang BHL tuh atas aja bawahnya nggak nah jadinya ini seperti ini ya guys ya Nah ini biayanya berapa jadi ada dua di dokter ortoko ada dua jenis BHL jadi ada BHL GAC dan juga BHL damon Nah untuk BHL damon ini tuh mahal banget harganya guys untuk damon tuh kisaran 20 jutaan untuk GAC tuh beda jauh di bawahnya Nah jadi aku pilih yang GAC Nah sebelum pasang BHL itu wajib ronsen ya tadi aku sebutin itu aku ada ronsen 2 namanya ronsen panoramik sama satunya ronsen apa itu aku lupa itu biayanya kisaran Rp720.000 ya guys ya itu untuk ronsen panoramik dan cepalometri jadinya Rp720.000 nah selanjutnya scaling Nah untuk scaling sendiri ini harganya beda-beda ya guys ya mulai dari Rp350.000 sampai Rp550.000 itu tergantung karang gigi kalian kalau karang giginya banyak harganya pasti mahal kalau karang giginya sedikit harganya lebih murah gitu ya tergantung tingkat kesulitan dokter itu membersihkan gigi kalian guys Nah ini adalah perbedaan BHL damon dan juga BHL GAC yang aku pakai untuk BHL damon ini menggunakan teknologi self legating dengan mekanisme slide yang unik sehingga tidak memerlukan karet elastis dengan tidak ada karet elastis maka kawat jadi lebih mudah bergerak sehingga perawatan jadi lebih cepat jadi dia juga enggak perlu setiap bulan atau setiap tiga minggu itu kontrol ya guys ya Nah tapi aku pakai BHL yang GAC Nah untuk BHL GAC ini harga itu lebih murah dibandingkan dengan BHL damon ya guys ya untuk kontrol rutin itu per tiga minggu atau satu bulan Oke guys ini adalah progres aku pemasangan BHL di bulan kedua Nah disini kalian wajib banget rutin dengan kontrol BHL ya guys Nah tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kondisi gigi yang sedang digerapikan dan juga mengarahkan pergerakan gigi ke tempat yang lebih ideal Nah untuk setiap kontrol ini biayanya berapa setiap kontrol BHL kalian wajib menyiapkan uang sebesar 330 ribu rupiah itu kalau enggak ada masalah dengan gigi kalian ya guys ya Nah kalau ada yang masalah maksudnya BHL yang lepas alias bracketnya lepas itu kalian wajib sediain uang lebih karena nanti ada namanya biaya tambahan gitu guys Nah jadi kalian tuh wajib banget simpen bracket kalian yang lepas tadi biar kalian enggak ganti lagi yang lebih baru Nah karena harganya itu lumayan mahal juga ya guys ya Nah ini kondisi gigi aku di bulan kedua masih kalian bisa lihat sendiri masih belum ketemu antara atas dan juga bawah Nah seperti ini kalau aku foto dari samping ya guys ya jadi yang atas itu lebih maju dibandingkan yang bawah Nah ini selanjutnya terjadi pergerakan di gigi aku yang bagian bawah jadi guys di bulan ketiga ini gigi aku yang bagian bawah tuh sudah mulai renggang gitu Nah terus aku tuh ke dokter gitu konsul dok ini gigi aku yang bawah tuh sudah mulai mulai renggang Nah pas konsul itu aku sama dokter langsung disuruh cabut gigi empat gigi yang atas dua dan juga yang bawah dua nah tapi aku tuh baru sempet cabut dua gigi atas satu dan juga bawah satu ini aku mau kasih lihat ke kalian afternya ya guys ya setelah aku cabut gigi Nah ini aku tuh cabut gigi dulu yang bagian atas satu dulu di minggu pertama selanjutnya di minggu kedua aku cabut gigi satu lagi di bagian bawah nah nanti next aku baru cabut lagi dua gigi atas lagi satu sama bawah lagi satu jadi total semua gigi yang harus dicabut itu empat tapi setiap semua yang perawatan behel itu cabut giginya berbeda-beda ada yang cabutnya empat gigi ada yang cabutnya enam gigi tergantung kondisi gigi masing-masing ada yang enggak cabut gigi sama sekali kalau misalkan masih ada space di giginya gitu ya guys ya Nah jadi berbeda-beda enggak semua orang itu wajib cabut empat gigi kalau untuk sakit atau enggak ini enggak sakit sama sekali ya guys nah cabut gigi ini bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan kestabilitas gigi kalian ya guys